Halo guys, di video kali ini kita akan membahas gimana cara farming di gate yang benar Berhubung kita F2P jangan asal farming di gate ya guys kalau kalian ingin cepat kuat Begini cara farming di gate yang benar Oke guys, agar kalian bisa farming di gate dengan benar Kalian harus terlebih dahulu tau drop item apa aja di gate sebelum anda memasuki salah satu gate nya ya guys ya Yang pertama adalah gate warna biru Disini kalian bisa mendapatkan ensamben artifact sama gear ya Itu yang didapatkan random level 1 ataupun level 2 100% kalian dapat walaupun di rank S, A, B, C, dan D Yang kedua adalah gate warna ungu Disini kalian akan mendapatkan drop limit breaking away point yang untuk menaikkan tingkatan level Misalnya di mentok level 20, 40, sama level 80 Nah disitu kalian bisa mendapatkannya di gate warna ungu Yang ketiga adalah gate warna merah tipe Sungjiwo ya Kalau di tipe Sungjiwo ini kalian akan mendapatkan item scroll level 1 ataupun level 2 secara random 100% kalian akan dapat Yang keempat adalah gate warna merah tipe hunter Disini kalian akan mendapatkan item mana elixir sama skill scroll untuk meningkatkan skill hunter kalian sama adventure hunter kalian ya Itu 100% juga dapat level 1 ataupun level 2 secara random Yang kelima adalah item mark of time Ini item untuk meningkatkan armory kalian agar battle power kalian bisa lebih tinggi Ini kalian bisa dapatkan di gate warna ungu ataupun biru di rank A dan S saja Serta di gate warna merah di rank S, A, dan B Ini kesempatan kalian 70% ya Belum tentu bisa dapat Yang keenam adalah run fragment disini 95% kalian bisa mendapatkannya di gate ungu ataupun merah Ring S, A, dan B ya guys Jika kalian kehabisan gold kalian fokus saja farming di gate warna kuning ya guys ya Untuk item lainnya yang belum saya cantumkan itu bisa kalian dapatkan di semua gate rank apapun bisa dapat Oke guys itulah drop item di setiap gate jadi lebih bijaklah dalam farming di gate agar kalian bisa mendapatkan item yang benar-benar dibutuhkan sehingga kalian bisa cepat Untuk meningkatkan battle power kalian Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax